Pemirsa Capres nomor 3, Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan disambut antusias warga Kupang. Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di Bandara, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al Mujahidin Penfuy, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam tiga jari kepada wartawan. Di Kupang, Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendara. Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kami berdiskusi pada banyak hal bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari dua tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus, di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk, persatuan, jangan ribut yuk. Aktivitas Ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam. Dari Kupang NTT Putu Bagus Aris Setiawan, Ainews melaporkan.